Halo Sobat Kipower, bertemu lagi dengan saya Robby Hari ini spesial karena apa? Kalau Sobat Kipower lihat saya dengan pakaian safety yang lengkap Karena apa? Untuk suatu alasan adalah keamanan Kita sedang berada di sebuah lokasi proyek Dari customer yang cukup loyal dengan Orient Kenapa loyal? Karena untuk rumahnya, customer ini mempercayakan backup keseluruhan kelistrikannya kepada unit KPC 200 Nah, untuk Sobat Kipower yang mungkin belum tahu apa itu KPC 200 KPC 200 adalah salah satu range dari sekian banyak kapasitas yang dimiliki oleh genset Kipower Genset ini menggunakan engine merek Cummins dan juga alternator merek Stamford Dimana untuk dimensi dan beratnya sendiri, genset ini panjang sekitar 3 meter Lebar sekitar 1,4 meter dan tinggi sekitar 1,8 meter dengan berat kurang lebihnya 3 ton Nah, mungkin bagi Sobat Kipower yang berpikiran, wah dengan genset sebesar ini bagaimana ya cara pengirimannya Bagaimana cara penurunan dan instalasinya, tenang saja Karena kami memiliki Kipower Total Solution Dimana kami akan men-support Sobat Kipower yang ingin membeli genset dengan 4 hal Yaitu yang pertama adalah tahap survey Yang kedua adalah tahap pengadaan atau penyiapan material instalasi Tahap ketiga adalah pengiriman dan juga penurunan hingga atas fondasi Dan yang keempat adalah tahap instalasi, testing commissioning hingga tahap training Ingin tahu secara detail tahapan-tahapannya? Yuk, kita saksikan video ini hingga selesai Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah survey Dimana di dalam survey meliputi pengecekan akses ataupun lokasi tempat dimana nanti genset dan juga mobil pengangkutnya bisa masuk Kemudian alat berat juga bisa masuk Dan yang tidak kalah penting adalah kita mengecek akses bagaimana nanti genset akan masuk ke rumah genset Untuk lokasi proyek kali ini genset akan masuk lewat sini Dan kita harus mengukur apakah space atau ruangan yang disiapkan cukup atau tidak Dengan cara kita mengukur panjang dan juga ketinggian dari akses di rumah genset Nah, setelah kita pastikan bahwa panjang dan tingginya mencukupi Maka kita akan melanjutkan ke tahap kedua Pada tahap kedua, sekarang kita melakukan pengecekan lebih lanjut untuk kesiapan rumah gensetnya Nah, apakah di rumah genset ini kesiapan-kesiapan material instalasinya sudah mendukung atau belum untuk diinstal KPC 200 Kalau kita lihat di rumah genset ini sudah ada fondasi, tangki bahan bakar dan juga cerobong asap Kalau gitu kita langsung cek saja satu persatu Seperti power, kita baru saja menyelesaikan tahap pertama dan tahap kedua Yaitu survei lokasi dan juga pengecekan untuk material instalasi pendukung KPC 200 Kemudian kita akan menyaksikan atau mengikuti tahap selanjutnya Yaitu pengiriman, penurunan dan juga penempatan genset di atas fondasi Dilanjutkan dengan instalasi, testing, commissioning dan juga training Untuk hari ini sekian dulu ya, kita bertemu di hari berikutnya Halo Sobat Kipower, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena apa? Di belakang saya sudah ada genset Kipower KPC 200 Ini adalah genset yang akan kita tempatkan di dalam rumah genset yang sudah kemarin kita survei Nah ini adalah proses Kipower Total Solution nomor 3 Yaitu pengiriman, penurunan hingga penempatan genset di atas fondasi Untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana proses penurunan hingga penempatannya Yuk kita ikuti video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat Kipower, kebetulan di lokasi project KPC 200 ini Instalasi kelistrikan dari rumah ini belum siap Sehingga untuk Kipower Total Solution point keempat Yaitu instalasi, testing, commissioning dan juga training Kita akan bertemu di video berikutnya Jadi jangan lupa untuk selalu like, komen dan juga subscribe channel video ini Dan juga follow sosial media kami Akhir kata saya Robby Sampai jumpa!